Pasca kebakaran di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanggerang, seluruh aktivitas pelayanan dihentikan sementara. Manajemen Rumah Sakit masih menunggu olah tempat kejadian perkara oleh polisi. Sejumlah warga terpaksa membatalkan rencana berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanggerang pada selesai pagi karena Rumah Sakit menghentikan pelayanan untuk sementara. Sisa-sisa kebakaran Senin malam terlihat pada sisi kanan gedung Rumah Sakit. Sampai selesai siang, Manajemen Rumah Sakit masih menunggu polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Direktur RSUD Kota Tanggerang, Feryan Syah, mengatakan pihaknya masih memeriksa aset-aset yang harus terbakar. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanggerang, Dadi Budairi, mengatakan untuk sementara masyarakat dapat berobat ke Rumah Sakit lain di Tanggerang. Ia belum bisa memastikan sampai kapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanggerang ditutup. Kita nanti akan prioritaskan nanti seperti Pak Sekarang sampaikan, jadi tentang kapan Rumah Sakit juga nanti kita akan upayakan untuk bisa mendata juga di masing-masing ruangan. Jadi terkait dengan aset, terutama sehati kita, jadi kita akan bangun dengan teman-teman di atas lain ini juga nanti akan membackup teman-teman yang sudah si Palem ini kan sudah terlalu elah, jadi bisa bergantian. Untuk sejauh ini belum diketahui ya untuk kerusakan atau kerugian ya Pak? Belum, jadi memang tadi seperti Pak Asya disampaikan akan dilakukan investigasi dan audit dengan teman-teman ini.